Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emropik Aldista, kelas ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 2. Oke, jadi disini saya akan menjelaskan tentang TORF Reformation Listening Skill 1. Tips yang pertama itu fokus terhadap teks terakhir. Jadi disini saya akan menjelaskan tentang short dialog saja ya. Oke, short dialog adalah percakapan antara dua orang yang biasanya dilakukan oleh seorang lelaki dan seorang perempuan. Dan percakapan mereka itu tidak panjang, hanya satu-satu kalimat saja kemudian diikuti pertanyaan oleh narator. Saran saya harus fokus terhadap dialog tersebut, harus memahami maknanya, Jangan sampai ada yang tertinggal dan lebih fokuslah terhadap dialog kedua atau yang terakhir. Contoh Nah, narator bertanya, what does the woman say about Billy? Apa yang dikatakan perempuan itu tentang Billy? Nah, disini sudah ada contoh-contoh jawabannya. Yang pertama, A. It was the first time he made a mistake. Ini pertama kalinya ia membuat kesalahan. B. He forgot what his paper. Dia lupa menulis makalahnya. Dia lupa atau tidak ingat menyerahkan tugasnya. Jadi, jawaban A itu salah. Karena di jawaban disini ada kata mistake. Dan mistake itu terdapat pada teks pertama. Di teks men. Jadi, kita itu harus fokus di teks yang terakhir. Dan B adalah jawaban yang benar. Dia lupa atau tidak ingat menyerahkan tugasnya. Lebih tepatnya, disini ada teksnya. He didn't remember to submit his assignment. Didn't remember to submit. Itu mewakilkan forgot to turn. Dia lupa atau tidak ingat menyerahkan tugasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga kalian paham. Atau jika ada kritikan atau saran yang bisa membantu saya. Agar lebih bisa lagi menjelaskan dengan santui. Thank you buat udah yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.